Berbuah Manis 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 sedikit aneh, Yura bertanya-tanya dalam hati. Kau ini bicara apa sih, Bray? Ucap Yura gugup saat suaminya tak henti menatapnya intens. Lebih baik kau tidur lagi saja, ini masih pagi. Mungkin kau kelelahan makanya bicara aneh begini. Sudit bibir Brian tertarik ke atas, jika diperhatikan dengan baik, ada sedikit kesamaan sikap antara Yura dengan Sandra. Kedua wanita ini memiliki reaksi yang sama-sama pemalu jika dia sudah menatapnya. Hanya bedanya Yura terlihat begitu gugup, sedangkan Sandra pipinya akan langsung merona. Tapi pembawaannya selalu tenang, entah sedang merindukan Sandra atau karena memang Brian sudah memantapkan hati untuk Yura, satu tangannya atau rulur mengusap pipi wanita yang sudah begitu setia hidup bersamanya meski selalu disiasiakan. Lembut, ini adalah kesan pertama yang Brian dapat setelah 19 tahun menikah dengan Yura. Brian kakun apa sih? Tanya Yura dengan hati yang tidak karu-karuan. Ya Tuhan, Brian menyentuhku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku pura-pura sakit perut? Tapi kan, ini yang aku tunggu-tunggu selama ini. Astaga Yura, kenapa kau jadi seperti gadis remaja sih? Brian ini kan suamimu. Wajarlah kalau dia ingin menyentuhmu. Jangan panik, oke? Relax, tarik nafas, buang perlahan. Yakin Brian adalah suamimu, bukan sesuatu yang salah jika kalian bersentuhan seperti ini? Yakin Yura? Yakin? Yura? Maaf ya, aku sudah mengambilkan kebutuhanmu selama ini. Aku sungguh gelap mata. Aku terpaku dalam kesedihan setelah kehilangan Sandra dan juga Eleanor. Kecil sampai-sampai aku abe akan kewajibanku. Mungkin sekarang kita sudah tua. Tapi tidak ada salahnya kan kalau kita mau mulainya lagi dari awal? Semua ini belum terlambat bagi kita untuk memadukasi, bukan? Tanya Brian dengan suara yang mulai serat. Brian adalah Brian normal. Sudah belasan tahun lamanya Song Junior tak lagi bekerja. Ditambah lagi saat ini sedang dalam suasana yang sedikit hangat. Membuat jiwa-jiwa panas di tubuh Brian memberontak menuntut untuk segera dipuaskan. Tidak ada yang terlambat. Prai, aku ikhlas menjadi seterimu apapun keadaannya. Segala suka-duka yang pernah kita lewati tak sedikitpun membuatku ingin berpaling. Aku tahu bagaimana sedihnya ketika kita ditinggal oleh orang-orang terkasih jadi aku tidak bisa menyalahkanmu waktu itu. Apalagi kepergian Sandra dan Eleanor begitu tiba-tiba kau pasti sangat terpukul. Dan satu-satunya hal yang bisa aku lakukan hanyalah tetap berdiri di sisimu untuk memberi dukungan. Ya, meski tidak dipungkiri kalau saat itu keberadaanku tidak terlihat. Tapi aku senang bisa tetap ada dikala kau sedang terluka. Aku sangat mencintaimu, Brian. Cintaku membuatku lupakan semua rasa sakit yang pernah kau beri. Jawab Yura yang akhirnya ikut terbawa perasaan. Yura, tidakkah ada sebersih terasa benci di hatimu sedikit saja? Manik mata Yura menetap sesama ke wajah suaminya. Dia tersenyum, sadar kalau suaminya ini mulai terbakar nafsu. Meski Yura tak pernah disentuh oleh pria manapun, dia cukup paham dengan gelagat pria di sampingnya kalau sebentar lagi, pria ini akan segera mengambil mahkota yang selama ini dia jaga dengan baik. Yura sudah siap, sangat siap malah. Munafik kalau aku bilang tidak ada, Brai, tapi kebencian itu hanya sekilas. Dia luntur terbawa arus cintaku. Entahlah rasa malu membahas tentang hal-hal seperti ini, tapi aku jujur kalau aku sangat mencintaimu. Aku benar-benar tulus ingin hidup bersamamu sampai ajal menjemput. Durul nafas Brian yang tak terkendali, bahagianya membunca tatkala mendengar ketulusan yang dilontarkan oleh istrinya. Dalam sekali kerakan, Brian kini sudah berada di atas tubuh Yura. Dia tersenyum saat wanita yang selalu dia sia-siakan memberi sambutan yang cukup baik. Lakukan saja, semua ini memang untuk mubrai. Ucap Yura saat menyadari kalau suaminya seperti sedang menahan diri. Aku sudah libur panjang sayang, mungkin akan sedikit tergesa-gesa. Saud Brian dengan satu tangan mulai membuka kancing piyama istrinya. Pandangan mata Yura beralih ke arah lain saat pakaian atasnya berhasil dibuka oleh Brian. Bukannya apa, selama ini tak pernah ada satupun Brian yang menyentuhnya, jadi wajarlah kalau dia sedikit gugup dan juga malu. Napas Yura tercekat saat tangan dan bibir Brian mulai berselancar di tubuhnya, sedikit menggigil tapi dia menyukainya. Entah dorongan dari mana, tiba-tiba saja tangan Yura bergerak membuka pakaian Brian. Dengan wajah memerah, dia menginginkan Brian kalau ini adalah yang pertama untuknya. Brian, tuh tunggu dulu, apa sayang? Saud Brian tanpa menghentikan aktivitasnya yang sibuk mengaksen bagian tubuh istrinya. Aku ini, aku iti, beraih. Kening Brian mengerut, dia kemudian mendongak meletak mata istrinya begitu menyadari sesuatu. Jangan bilang kau belum pernah bercinta selama ini, Yura. Dengan malu-malu, Yura menganggukkan kepala, wajahnya terasa begitu panas seperti terbakar api ketika dia melihat senyum aneh di bibir suaminya. Yura tahu Brian benar-benar sudah dikuasai nafsu. Pelan-pelan ya, banyak yang bilang kalau pertama kali rasanya akan sedikit sakit. Bisik Yura dengan wajah memerah seperti buah tomat. Timbul niat jahat di hati Brian melihat istrinya yang terlihat sangat gugup. Sungguh, Brian tidak menyangka kalau Yura itu masih ting-ting. Dia pikir selama ini Yura selalu mencari pelampiasan di luar karena selalu dia abaikan. Dan ternyata dugaan Brian salah. Yuranya begitu menjaga harga dirinya sebagai seorang istri. Kau tahu tidak, ada banyak wanita yang jauti pingsan saat pertama kali melakukannya? Benarkah? Mata Yura terbelalak lebar, jantungnya berdegup dengan sangat kuat. Tentu saja itu benar, sayang. Dan sekarang aku juga akan mempertul pingsan seperti mereka. Saud Brian kemudian kembali melanjutkan aktivitasnya yang tertunda. Aku percaya pada Mubrai dan akhirnya penantian panjang Yura pun berbuah manis. Dia mendapatkan haknya sebagai seorang istri setelah penderitaan panjang yang dia lewati. Meski koko ayam mulai terdengar, baik Yura maupun Brian mereka sama-sama enggan untuk menyudahi penyatuan mereka. Terlalu manis untuk dilikuskan dengan kata-kata karena sekarang benih cinta mulai tumbuh subur di hati masing-masing. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.